Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhan netizen dimanapun kalian berada Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT Ketika kami membantah apa yang sudah dinyatakan oleh Ripras Kemudian dia nge-chat kami teman-teman ya Ini ya chattingannya Kemudian kami itu bertanya kepada dia Ya inti jawabanmu apa? Yang mana keyakinanmu sebenarnya? Ini kami ya yang contang biru itu Punya kami dibaca oleh Ripras Ripras itu kan mengatakan Allah ada di atas katanya Kemudian kami berikan ayat Allah itu ada di beberapa langit dan di bumi Lah ayat ini kemudian dijawab oleh Ripras Kata Ripras ini ya Dia mengambil google Google Dia kirim kepada kami Artinya dialah Allah dalam kurung yang disembah Di langit dan di bumi Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan Serta mengetahui apapun yang kamu usahakan Lalu kemudian kata Ripras Di tafsir NU juga begitu Tidak ada yang jadikan ayat ini dalil Allah di mana-mana Akhirnya kami jawab Yang ngomong Allah ada di mana-mana siapa Kemudian Ripras berkata lagi Kata anda Allah ada di langit-langit dan di bumi Terus anda nanya Allah ada di langit yang mana Antara langit 1 sampai 7 Anda malah pelan-pelan dengan omongan anda sendiri Mengetahui pernyataan dari Ripras ini Kami tertawa teman-teman ya Benar-benar anda tidak paham retorika bicara mas Maksud saya begini Kalau anda bilang Allah ada di atas Hanya karena bermodal hadis Allah di langit Dia itu kan bermodal Maka saya katakan bagaimana dengan ayat yang menyatakan Dia Allah yang bersama kalian dimanapun kalian berada Atau ayat Begitu alurnya mas Bukan saya mengatakan Allah di mana-mana Pada saat itu saya mempertanyakan anda Yang hanya bermodal satu hadis itu maksudnya Jadi tidak benar kalau dia memahami Saya itu mengatakan Allah ada di mana-mana Itu tidak benar Omong saya itu mengimani Allah suci dari arah Bagaimana mungkin ketika saya sudah mengimani Allah suci dari arah Masih dia itu berfikir atau punya prasangka Jangan-jangan Sani Uye mengatakan Allah di mana-mana Ini kan tidak mengerti alur cerita ya Dia itu pertamanya kan membahas Allah di mana Kemudian dia jawab Allah ada di atas katanya Maka saya bantah Kalau anda itu mengatakan Allah ada di atas Hanya bermodal hadis Fisama Lalu bagaimana dengan ayat suci Al-Quran ini Gitu ceritanya Yang mana ayat ini mengatakan Lalu dia jawab Oh itu ayat bukan untuk menunjukkan Allah di mana-mana Ya iya memang ya Allah memang tidak ada di mana-mana Allah tidak di manapun Lagian siapa yang ngomong Allah di mana-mana Oh kami mengatakan Allah suci dari arah Dan yang sangat lucu Harry Pras ini kan mengambil katanya di tafsir NU Mbah Google ya Maka saya katakan kepada Harry Pras Kenapa di NU itu ketika mengartikan Wahuwallahu fissamawati wa fil arti Yang makna aslinya Wahuwa itu Wahuwallahu Allah itu sendiri Fissamawati di beberapa langit dan di bumi Kenapa di NU itu kok menggunakan Dialah Allah yang disembah Bukan langsung dialah Allah di langit dan di bumi Kok kenapa tidak begitu Tetapi ada kategori Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi Bukan Allahnya yang ada di atas langit ataupun di bumi Kenapa begitu NU Karena pemahaman NU Akidah orang NU itu memang Mensucikan Allah dari arah Gitu mas Coba anda buka di dalam Kitab yang dikarang oleh pendiri NU Hadratus Syekh Kaji Muhammad Hashim Ash'ari Beliau menyatakan dalam kitabnya At-Tambihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bilmungkarot Ini karya Hadratus Syekh Pendiri Jam'iyah Nahdotil Ulama Di sana dijelaskan mas ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi destroyer Amil jismiyati wal-jihati wal-zamani wal-makani Ini mas pendiri NU Dan saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah Kecuali Allah semata Tidak ada sekutu bagi Allah Allah yang disucikan dari jismiah Orang NU itu Tidak akan pernah membenarkan Orang-orang yang mengatakan Allah punya kaki, punya mata Yang dimaksud ternyata itu jism Wow, itu sangat ditolak oleh NU Dan Allah yang disucikan dari arah Gitu mas Makanya di NU itu Tidak mungkin berbicara Tentang keberadaan Allah ada di mana Karena dalam pandangan NU Sesuai dengan pendiri Jamian Nahdlatil Ulama sendiri NU itu mensucikan Allah anil jihati dari arah Allah tidak ada di atas Allah tidak ada di bawah Allah tidak ada di kanan, kiri, depan, belakang Allah mahasuci dari semua itu Wazzamani walmakani Gitu mas Ngerti ya? Oleh sebab itu Kalau mau mengambil referensi dari NU Jangan tanggung Jangan tanggung Anda harus bertanya Iya ya kenapa di NU itu kok Ketika menerjemah Atau mengartikan ayat Wahuallahu fis samawati wa fil ardi itu Kok menggunakan Allah yang disembah di langit dan di bumi Kenapa tidak langsung Allah yang di langit dan di bumi ya? Kenapa? Ya karena tadi jawabannya NU itu tidak punya keyakinan Allah ada di mana-mana NU tidak meyakini Allah ada di atas NU tidak meyakini Allah di bawah NU punya keyakinan Pendiri NU berkeyakinan Bahwa Allah Maha Suci Suci dari arah Suci dari tempat Begitu mas ya? Rasulullah s.a.w. itu pernah Mengajarkan doa kepada salah satu sahabat tercinta Yang bunyi doanya begini Allahumma Antal awalu falaysa qoblaka syai'un Wa antal akhiru falaysa ba'ndaka syai'un Wa antal zahiru falaysa fauqa syai'un Wa antal batin falaysa dunaka syai'un Rawahu muslim Fi sahihihi Ini riwayat imam muslim Artinya Allahumma Ya Allah Antal awalu Engkau maha awal Falaysa qoblaka syai'un Maka tidak ada sesuatu apapun yang sebelum engkau Wa antal akhiru Dan engkau al-akhir Falaysa ba'ndaka syai'un Maka tidak ada apapun setelah engkau Wa antal zahiru Dan engkau al-zahir Falaysa fauqa syai'un Maka tidak ada apapun diatasmu Wa antal batinu Dan engkau al-batin Falaysa dunaka syai'un Maka tak ada apapun di bawahmu Jika tak ada apapun diatas Allah Juga tidak ada apapun di bawah Allah Ini sudah menunjukkan Allah tidak di sebuah arah Al-Hafidh Imam Al-Bayhaqi Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Yang bernama Al-Asma'u Tepat di juz kedua Alaman 287 Dan sebagian ashab kami Kata Al-Hafidh Imam Al-Bayhaqi Ini ahli hadith Sebagian ashab kami Berhujjah Berdalil Dengan sabda Nabi Muhammad SAW Di dalam menepis atau menolak Mentiadakan sebuah tempat bagi Allah Yang mana Nabi bersabda Maka hadith ini menunjukkan Apabila tidak ada apapun di atas Allah Dan juga tidak ada apapun di bawah Allah Lam yakun fi makanin Maka Allah tidak ada di sebuah tempat Ini catatannya ya Hadith tadi menunjukkan Allah tidak ada di sebuah tempat Allah tidak ada di sebuah arah Allah tidak ada di manapun Ingat ini